Di masa lalu ketika pertama gue bangun channel Indofrex ini dari nol Parfum yang satu ini tuh sering banget kena mention dari video-video gue Dimana kalau gue berbicara tentang parfum untuk dipakai saat ngantor Atau parfum yang untuk dipakai saat situasi atau occasion formal Ini parfum tuh sering banget masuk dalam tiga besar Namun kenapa gue gak pernah ulas secara full Alasannya tuh simple banget guys Karena parfum ini di masa itu, dia tuh sempat discontinue Semua toko-toko online yang gue rekomendasiin yang recommended banget Gak ada satupun yang jual parfum ini Tapi secara mendadak, secara tiba-tiba Di tahun yang lalu 2020, pertengahan apa akhir 2020 Tiba-tiba parfum itu muncul lagi gitu Dan harganya pun sangat-sangat masuk akal menurut gue Gak overpriced gitu Sehingga dengan mudah gue bakal bikin video ini Untuk review dari parfum ini ke kalian semua guys Ini adalah Prada Ember Purom Seberapa baik parfum ini, gimana wanginya, longevity-nya itu berapa lama Dan cocoknya digunakan saat situasi apa Ya, stay tune Oke guys, balik lagi sama gue Indofrex Dan di video kali ini gue bakal nge-review Prada Ember Purom Parfum ini tuh dirilis udah cukup lama guys Yaitu tempatnya di tahun 2006 silam Dan peraciknya sendiri adalah in-house perfumer Dari House of Prada itu sendiri Yaitu Daniela Roja Andrie Mari kita saksikan dulu untuk presentasi dari box dan juga botolnya guys Check this out Dari House of Prada Sebelum gue bakal jelaskan wanginya dari parfum ini tuh kayak apa Gue bakal baca dulu untuk list notes-nya yang gue kutip dari Fragrantica of course Ya, di top notes-nya lo bakal dapetin neroli, cardamom, bergamot dan juga mandarin orange Dan di middle notes-nya lo bakal dapetin myrrh, musk, orange blossom, dan juga geranium, and vetiver Dan di base notes-nya lo bakal dapetin saffron, vanilla, labdanum, leather, tonkebin, sandalwood, and patchouli Dan seperti biasa, apapun yang ditulis oleh web dan juga di Fragrantica Nggak semua notes-nya tuh bisa ke-detect di hidung manusia Namun gue bakal berusaha semaksimal mungkin apa yang ke-detect di hidung gue Gue bakal sampaikan ke kalian guys Sehingga kalian tuh bakal mempunyai sedikit gambaran sebelum kalian akusisi Parfum yang sangat-sangat keren ini dari House of Prada, oke Gue nggak punya blotter disini Blotter gue jauh disana, gue malas ambilnya Langsung gue bakal semprot di tangan gue aja guys, oke Oh, wanginya Di opening di parfum ini lo bakal dapetin sensasi dari clean, soapy, dan juga powdery at the same time Dan sensasi clean atau bersih yang didepetin di opening di parfum ini Dibawa oleh wanginya atau notes dari neroli guys Dimana neroli itu berperan cukup besar di opening dari Prada, Amber, Puromini Dan selain dari neroli, dua notes yang menjadi pendamping neroli ini tersebut Yang membawa kesan powderiness yang cukup kental banget, cukup kick banget di openingnya Yaitu yang berasal dari notes musky dan juga lab denim Dan asal lo tau sendiri, lab denim itu sendiri adalah suatu notes Yang dia tuh begitu kuat banget Dia tuh begitu kerasa sensasi leathernya Namun leather yang ada di opening ini bukanlah leather yang mengarah ke synthetic leather gitu Oke guys, ini tuh lebih mengarah ke arah powdery yang menyerupai floral iris notes Yang lebih contoh kalian dapetin di parfum seperti contohnya Dior Homme gitu Namun jangan pernah kalian bandingkan wangi dari parfum ini tuh mirip seperti wangi Dior Homme Nope guys, ini tuh berjalan di arah yang sangat-sangat berbeda dengan Dior Homme itu sendiri Dimana di tahap ini ketika kalian sniffing wangi parfum ini guys Disitu tuh kalian bakal terus teringiang-ngiang dengan salah satu kata influencer perfume Yang paling gede saat ini yaitu Jeremy Fragrance Itu bilang kalau wangi dari opening di parfum ini kecium seperti wangi sabun yang sangat mahal Sabun yang sangat luksuri yang bisa kalian temukan di hotel berbintang Yang semalamnya dibayar 1000 atau 2000 dolar per malam gitu guys Namun secara jujur oke, secara jujur Gue tuh belum pernah nginap di hotel yang seperti itu guys oke Namun gue gak pernah ngejudge sih kalau ada reviewer yang sering terbawa dengan pengalaman dari Jeremy Fragrance Sehingga mereka tuh ngemention kalau itu wangi seperti wangi sabun yang kesannya tuh mahal gitu Gue gak bakal menyalahkan siapapun Namun di hidung gue yang posisinya gue tuh gak pernah ngenyium wangi sabun yang ada di hotel berbintang megah kayak gitu Gue bakal bilang ini tuh lebih ke arah barbershop, shaving shop oke Sabun yang lebih sering lu temukan di barbershop-barbershop yang ada di Indonesia ini Ketika kalian gunting di barbershop dan mereka tuh pengen ngerapihin jambang kalian atau janggut kalian Ataupun bedak yang ada di barbershop tersebut dan ketika mereka tuh selesai cukur rambut kalian Mereka tuh pakaian bedak Itu tuh yang sensasi yang bakal lo dapetin guys Itu tuh yang sekilas yang kelidas di otak gue gitu Openingnya ini tuh sangat-sangat unik guys oke Sampai detik ini pun gue belum pernah nge-sniffing dengan wangi opening yang seunik ini guys Dimana lo bakal dapetin sensasi soapy yang khas dengan parfum Prada pada umumnya Walaupun sens soapy-nya ini tuh bergerak ke arah yang atau bergerak ke vibe yang berbeda gitu Dan wangi tuh bakal bertahan begitu terus sampai akhirnya dia masuk ke dalam dry down-nya guys Dan di dry down-nya ini tuh parfum ini bakal menjadi lebih soft Wangi dari soapiness-nya tuh bakal lebih tone down Dan dia tuh berubah menjadi lebih manis guys Dimana di dry down-nya ini wangi vanilla, wangi dari tonkebin, dan juga sandalwood Bakal lebih prominent daripada wangi soapy accord clean neroli Yang lo bisa dapetin di top notes di parfum ini guys Overall ini tuh parfum dengan wangi yang unik banget Gue bakal kasih nilai 10 per 10 untuk uniqueness dari parfum ini Ini tuh masih unik sampai sekarang dan belum banyak parfum yang ngeluarin wangi parfum yang kayak gini guys oke Begitupun dari sisi longevity atau ketahanan parfum ini di kulit gue Man, it's insane guys Ini tuh bisa bertahan di atas 7 jam di kulit gue Begitupun dengan hal projection-nya guys oke Sangat berhati-hati dalam jumlah semprotan karena ini tuh parfum yang sangat-sangat agresif Dia tuh bisa project di radius 2-3 meteran Di 2-3 jam awal Itu keren banget Walaupun untuk siatnya dia tuh sedikit lemah Dia tuh soft to moderate Namun dilihat dari sisi longevity dan juga projection-nya Gue bakal kasih nilai cukup tinggi untuk Prada Ember Pro Mini guys Gue bakal kasih nilai 9 per 10 untuk hal performance dari parfum ini Dan dari versatility-nya ini tuh sangat-sangat versatile Lo bisa gunakan di siang maupun di malam hari Lo bisa gunakan secara formal Gue bakal meng-highlight formal karena itu sangat-sangat perfect dengan kemeja Ataupun dengan jazz Ini tuh bagus banget Kalian yang kantoran Kalian yang kerjanya harus menggunakan setelan rapi Menurut gue kalian tuh wajib untuk cobain parfum yang satu ini Namun terlepas dari itu ini pun sangat-sangat baik Dengan perpaduan suasana casual Kalian yang menggunakan topi, t-shirt, short, dan juga sneakers Ini tuh masih sangat-sangat cocok menurut gue Sangat versatile dan juga easy to wear fragrance Walaupun gue bakal bilang guys Ini tuh bukan salah satu parfum yang ramah di hidung wanita Maksud gue tuh kayak gini Kalau kalian cowok mungkin 95% bakal langsung enjoy dengan wanginya Namun kalau kalian tanya ke pendapat seorang cewek Dia tuh bakal 50-50 guys Ada yang suka, ada yang enggak Ini tuh seperti kasusnya klub The New Intent 4 Men gitu Di hidung cowok dia tuh semuanya tuh rata-rata satu suara Rata-rata bilang enak Namun di hidung cewek ada yang bilang dia tuh nyerak banget Ada yang bilang dia tuh harsh banget gitu guys Namun ada juga yang bilang dia tuh enak gitu Sehingga gue bakal bilang Kalau kalian tuh punya cewek atau punya istri Sebaiknya kalian sample dulu atau cari di can dari parfum ini Jangan kalian blind buy karena bisa aja istri atau cewek kalian tuh kurang enjoy gitu Namun overall dia tuh easy to wear Dan di hidung gue dia tuh sangat-sangat pleasing Sehingga tuh gue tuh sangat merekomendasikan kalian untuk cobain parfum yang satu ini Dari segi harganya pun ini tuh sangat-sangat pas banget menurut gue Di kisaran 700 ribuan di toko online recommended Ya itu tuh menurut gue bagus banget Walaupun ada beberapa toko yang ngejual parfum ini lebih mahal dari itu Mungkin karena terpengaruh parfum ini tuh dulunya sempat susah untuk didepetin Namun sekarang tuh udah warah wiri lagi Sehingga menurut gue harga yang paling pas banget Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah Dikisaran 700 ribuan Beli di toko yang udah pernah gue rekomendasikan untuk listnya Gue taruh di kolom deskripsi di bawah Prada Amber Pro Ohm gue bakal kasih nilai 9 per 10 Case cost Silahkan tulis di kolom komen di bawah Jika kalian udah pernah cobain dengan yang namanya Prada Amber Pro Ohm Apakah kalian juga punya dengan parfumnya? Gimana pendapat kalian? Dan gue mau tau itu tuh di kolom komen di bawah Dan terima kasih bagi kalian udah nonton video gue Semoga kalian teribat terbantu Dan as always untuk tetap support gue guys And keep safe Keeps menunggut And ciao